Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya dari channel Mablas Ternate dalam pembacaan kartu tarot untuk perasaan dia kepada Leo Oke Leo saya kocok dulu ya oke disini sudah saya dapat kartu pertama ada five of ones ya yang kedua ada eight of ones yang ketiga ada death yang keempat ada ace of sword ya yang kelima ada nine of sword yang keenam ada six of sword yang ketujuh ada seven of pentacles yang kedelapan ada ten of pentacles yang kesembilan ada queen of pentacles yang kesepuluh ada four of pentacles yang kesebelas ada six of ones yang ke-12 ada four of cups ke-13 ada two of pentacles ke-14 ada eight of pentacles Oke mari saya artikan satu-satu ya disini saya melihat ya perasaan seseorang kepada zodiak Leo saya atur dulu ya kartunya perasaan seseorang kepada zodiak Leo saya disini ada konflik batin ya Leo mungkin dia punya rencana untuk hubungan kalian namun disini karena ada beberapa konflik ya membuat dia akhirnya eh tak ya Hai kemudian didet ya tadinya dia sudah eh membuat rencana namun disini beberapa dari kalian ya jodiak Leo seseorang seseorang mulai merubah rencananya lagi ya ya entah rencana apa ya Hai mungkin beberapa dari kalian ya memuduh dia merasa kecewa ya dengan Hai semuanya disini beberapa dari kalian mungkin ada miscommunication antara kalian ya ketika kalian sedang eh 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 bersama terus lagi membicarakan sesuatu gitu tentang hubungan kalian eh tiba-tiba kalian eh mungkin tidak eh menerima kata-kata dia ya sehingga kalian akhirnya eh berargumen ya dan disini dia merasa kecewa ya dan akhirnya Hai apa yang tadinya menjadi menjadi rencana dia ya akhirnya dia merubahnya ya dia mulai berubah lagi Hai ya ya sepertinya dia ingin mengukuhkan ya hubungan kalian eh mungkin dia ingin bicarakan soal Hai perasaan dia yang sesungguhnya atau keinginan-keinginan dia ya untuk hubungan kalian namun disini karena konflik yang terjadi ya beberapa waktu lalu sehingga Hai membuat dia tertahan dan akhirnya dia menjadi beban pikiran ya dia tidak tahu lagi harus ngomong pakai cara apa gitu sama kamu ya Hai dia sangat berharap ya kalau kalian itu bisa memahami dia ya Hai dia ingin kalian itu merubah sikap ya Hai bagi dia banyak cara untuk bisa menyelesaikan masalah bukan hanya dengan satu cara saja ya jangan fokus pada masalah apa jangan terlalu fokus pada emosi ya tetapi fokuslah pada resolusi ya dia pinginnya gitu seseorang ini ya nah beberapa dari kalian masalah kalian ini membuat dia akhirnya kecewa dan Hai beberapa dari kalian memulih untuk move on ya Leo Hai ya jadi sepertinya beberapa dari kalian ya saya lihat disini Leo mungkin dalam masalah ya kalian kurang berkomunikasi menjaga komunikasi kalian dengan baik ya mungkin jika kalian salah kalian tidak meminta maaf ya sehingga akhirnya dia disini sangat merasa terluka ya jadi kecewa di merasa terluka akhirnya perasaan yang tadinya Hai sudah bulat untuk menjalin hubungan lebih baik akhirnya membuat dia akhirnya perasaannya melayu down sama kalian ya kalau dia berharap kalian bisa menyadari itu dan bisa ke merubah sikap kalian ya beberapa dari kalian Leo orang yang anda tanyakan ini mungkin sudah tidak sanggup lagi untuk menjalani hubungan ini ya berada dalam hubungan yang penuh dengan konflik tidak ada yang mau mengalah dan tidak ada yang kalau dia selalu meminta maaf ya dan kalian selalu mempertahankan ego kalian buat dia karena hubungan ini hanya akan membebani saja ya beberapa dari kalian ya sampai disini dia mulai fokus kepada ya beberapa dari kalian mungkin berdiri dengan single parent ya atau ya ya single mom atau single dad ya ini beberapa dari kalian jodiacleo seseorang menginginkan kebahagiaan ya dia merencanakan kehidupan kalian itu kalau sudah menikah nanti ya dia pingin sekarang tuh dia lagi pingin fokus dulu sama pekerjaan dia ya dia mempersiapkan apa finansial ya untuk bisa datang untuk melamar kalian ya namun disini beberapa dari kalian yang tadinya dia sudah berencana seperti ini karena ada konflik sehingga dia masih tertahan ya beberapa dari kalian sudah memilih move on ya beberapa dari kalian seseorang yang anda tanyakan ini adalah dia sudah memilih move on ya namun beberapa dari kalian masih tetap bertahan dan masih ingin mencari solusi ya mencari pencerahan untuk menemukan solusi atas dan ingin memperbaiki hubungan kalian ini ya ya beberapa dari kalian jodiacleo seseorang masih menunggu ya masih menunggu ya dia masih memantapkan dulu sisi finansialnya ya untuk datang kepada kamu ya dan ingin membicarakan lagi soal rencana kalian tadi ya jika dia belum ini bagi yang belum move on ya mereka akan kembali untuk membicarakan lagi soal hubungan kalian namun dia masih stak ya untuk sementara dia masih menahan apa yang ingin disampaikan tadi rencananya tadi ya karena dia masih ingin mempersiapkan finansialnya dulu ya keuangannya dulu dan sekarang beberapa dari kalian Leo orang yang anda tanyakan ini yang dipikirkan sekarang adalah dia masih belum ingin bertemu dengan kalian karena dia masih ingin apa healing ya menyembuhkan hatinya dulu menyembuhkan ya luka di hatinya ya bagi kalian yang sedang berkonflik ya dia ingin apa jika dia belum ingin bertemu dengan kalian ya bukan karena dia sedang punya hubungan lain bukan ya jadi jangan curiga dulu dia sedang healing dan dia memfokuskan dirinya kepada finansial ya pekerjaan dia ya dan dia sedang menimbang-nimbang ya mempertimbangkan hubungan dia dengan kalian ya ya jadi disini kartu terakhir adalah ya egg of pentacles ya dia sedang fokus pada pekerjaan dia dan dia sedang mempelajari kalian dia memantau kalian ya dari jauh ya mungkin dari media sosial ya dia memantau kalian bagi yang sering masih sering bertemu ya masih sering jalan bersama ya dia seseorang ini masih mempelajari sikap kalian dia sudah yakin dengan hubungan kalian ini namun dia harus mempelajari kalian dulu ya jika ini saran dari saya ya jika kalian beberapa dari kalian jika kalian memang ingin sudah mantap berencana untuk mereka namun ada masalah-masalah yang mengancam hubungan kalian cobalah untuk break sebentar ya healing ya menarik diri dulu ya kalian harus introspeksi diri masing-masing ya bersikap lebih dewasa ya karena disini penting bagi kalian untuk saling mempelajari dulu ya jadi jangan hanya dia saja yang mempelajari sikap kalian tapi kalian juga perlu mempelajari sikap dia karena disini kalian dengan 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 begitu kalian bisa mendapatkan mengetahui kecetukan masing-masing ya dimana kalian bisa nyambung ya jika potensi nyambung kalian itu lebih banyak ya lebih besar ada kemungkinan kalian akan bahagia jika menikah nanti ya jadi sebelum menikah sebelum memilih untuk melanjutkan hubungan kejenjang yang lebih serius perlu adanya saling mempelajari karakter masing-masing jangan memaksa jika walaupun hubungan kalian sudah lama namun jika karakter seseorang hanya ya berakhir dengan selalu banyak konfliknya ya kalian akan mengalami kebuntuan ya otak kalian akan buntu dan kalian hanya bertahan saja dalam hubungan berusaha bertahankan hubungan namun tidak harapan bahagia kalian itu hanya akan menjadi angan-angan ya jika masih bisa ya mencari yang lebih baik saya melihat disini beberapa dari kalian masih memiliki banyak pilihan ya pilihlah yang cocok dengan kalian yang mengerti ya yang bisa membuat kalian itu emosi kalian itu reda ya namun jangan lupa untuk introvesi diri juga ya jangan mengharapkan seseorang itu harus membuat kalian jangan mengharapkan dia selalu harus membuat kalian nyaman dengan dia jangan ya kalian juga harus belajar untuk menjaga sikap di hadapan dia ya belajar untuk bersikap lebih baik merubah diri ya merubah merubah sikap ya menghargai ya ya saling belajarlah ya setiap hari itu setiap kalian bertemu setiap kalian berkomunikasi terima kasih saya rasa disitu sudah banyak hal yang kalian ketahui dari sikap kalian masing-masing ya jadi kalau selama ini hubungan kalian hanya membuat kalian terbebani dan mengalami konflik batin ya ya jangan dipaksakan ya karena ini akan terus-terus terbawa dalam rumah tangga kalian nanti ya walaupun kalian paksakan tetap saja ya karena nanti ada ketidakpuasan dalam hubungan kalian ya masih-masing mempertahankan ego sehingga akhirnya terjadilah jika rumah dan rumah tangga itu kalau selalu ada konflik selalu ada beban ya yang tidak bisa diutarakan tidak bisa di musyawarakannya maka itulah penyebab mengapa beberapa orang memilih untuk bercerai dan beberapa orang lagi berseringkuh seperti itu ya jadi untuk kalian yang sudah berumah tangga ya kalian yang ya ada konflik dan rumah tangga baiknya jangan mementingkan diri sendiri ya jangan egois ya cobalah bicarakan baik-baik apapun masalah kalian ya sekecil apapun harus di perundingkan ya dirundingkan jika memang perundingan kalian ini justru menyebabkan konflik memicu kemarahan amarah kalian ya cobalah untuk berdiam sejenak ya menarik diri ya berpikir jernih dulu ya tenangkan hati kalian kemudian melihat situasi ya melihat kondisi situasi dan kondisi di pasangan kalian ini ya jika kalian sudah melihat dia sudah siap diajak bicara dan kalian pun sudah siap secara emosional kalian sudah mulai reda ya baru kalian boleh maju ya untuk mengungkapkan semua apa yang menjadi dan jalan di benak kalian ya supaya masalah kalian ini bisa terselesaikan dengan baik oke saya melihat disini adanya kurang kedewasaan saja ya oke sampai disini untuk zodiac leo semoga menyinspirasi semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih